Intro Salah satu isu yang tular di laman sosial baru-baru ini Pengurusi PN yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Meletakkan haram hukumnya bagi mereka yang mengundi calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai Muhyiddin juga mendokwa tindakan tidak mengundi Suhaizan itu perlu Bagi menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi di Parlimen Pulai berikutan Kerajaan Perpaduan tidak membantu rakyat dalam kesusahan Apa yang dikatakan Muhyiddin Jangan bagi satu undi pun pada pihak Suhaizan Iaitu calon PH di Parlimen Pulai Bekas Speaker Dunjohor Saya bagi hukum haram Ada yang esok mencabar saya berhubung hal ini Tanya ikut fatwa mana Namun tidak boleh diundi kerana situasi yang sudah berlaku sekarang Sudah sembilan bulan berlalu ujian bagi rakyat Macam soal kenaikan harga barang Katanya berucap pada cerama Perdana PN Di Kempas baru-baru ini Turut hadir sama setiausaha agung PN Datuk Sri Hamzah Zainuddin Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominik Lau Hoi Chai Ketua Penerangan PN Datuk Sri Muhammad Azmin Ali Dan calon PN bagi PRK Parlimen Pulai Zulkifli Jafar Sementara itu juga Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu Mendakwa Rakyat kini berada dalam keadaan tertekan Dan kesusahan berikutan kos Sarai hidup terutama harga barang Yang semakin melambung Dan beliau juga berkata Bahawa Muhyiddin Mendakwa Kerajaan PN sebelum ini Prihatin Dan mendengar suara rakyat Yang kesusahan Sebelum pelbagai bantuan disalurkan Sekian info ringkas dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye